berhati-hatilah jika kalian mendapatkan notifikasi seperti ini ini merupakan salah satu notifikasi jika artinya ada yang mencoba untuk mengakses akun dana teman-teman nah kalian bisa melihat disini terkait dengan sumber ataupun perangkat yang mereka gunakan untuk mengakses akun dana teman-teman dan sebaiknya kalian harus pilih ini bukan saya dengan memilih ini bukan saya berarti dana sudah mendapatkan konfirmasi bahwa perangkat tersebut tidak bisa login ke akun dana lagi karena itu bukan kita dan biasanya ini juga disertai dengan kode OTP yang dikirimkan oleh pihak dana melalui whatsapp nah jika kalian memang mendapatkan notifikasi yang seperti ini jangan pernah memberikan kode OTP ke orang yang tidak anda kenal lalu apa yang harus kita lakukan jika mendapatkan notifikasi ini nah jika mendapatkan notifikasi ini segera kalian bisa langsung masuk ke profilnya di whatsapp kalian masuk ke pengaturan keamanan silahkan teman-teman kalian tambahkan untuk yang bagian pengaturan keamanan jadi di pengaturan keamanan ini kalian bisa mengganti pin dari akun dana mengaktifkan fitur paskeyah dengan purifikasi wajah kemudian kalian juga bisa mengaktifkan terkait dengan pertanyaan keamanan nah ini untuk melindungi akun dana teman-teman dari orang yang tidak bertanggung jawab yang mencoba untuk mengakses akun dana teman-teman nah itu informasi singkat yang hari ini bisa saya berikan kepada teman-teman jika kalian mendapatkan notifikasi seperti ini semoga informasi ini bermanfaat dan terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati